maka saudaraku sekalian seseorang tidak mungkin khusyuk kecuali kalau dia punya rasa takut kepada Allah karena khusyuknya kita di dalam sholat mengikuti rasa takut kita kepada Allah ketika rasa takut kita kepada Allah kuat maka akan timbullah kekhusyukan di dalam sholat kita khusyuk di dalam sholat mengikuti pembesaran hati kita kepada Allah ketika hati kita membesarkan Allah sebesar-besarnya dan dimana tidak ada yang lebih besar di hati kita kecuali Allah maka saat itu kita bisa khusyuk makanya kenapa kita sholat dimulai dengan takbiratul miharam Allahu Akbar ketika kita berpindah berucap Allahu Akbar ketika mau sujud berucap Allahu Akbar kenapa enggak subhanallah kenapa enggak la ilaha illallah kenapa enggak alhamdulillah kata Iman Ibn Qayyim hikmahnya adalah ketika hati hanya membesarkan Allah dan yang terbesar di hati kita hanya Allah saat itu kita akan bisa khusyuk tapi ketika ada sesuatu yang lain selain Allah di hati kita yang lebih besar enggak bisa khusyuk enggak bisa khusyuk kita ketika di hati antum lebih besar mikirin utang khalas enggak khusyuk ketika antum lebih besar mikirin goes aduh bisa mau bues kemana ini enggak bisa khusyuk ketika yang lebih besar di hati antum ada urusan dunia enggak bisa khusyuk tapi ketika Allah yang lebih besar di hati antum maka antum bisa khusyuk berarti ibadah membutuhkan akidah tidak Pak? iya sangat membutuhkan akidah kepada Allah Azza wa Jal selamat menikmati